Pemirsa sikap Presiden Jokowi Dodo yang belum memberi kepastian jadi atau tidaknya Komjenpol Budi Gunawan dilantik jadi Kapolri terus menuai kritik sejumlah gota DPR dari fraksi Demokrat, Geridra bahkan dari Partai Pengusung Jokowi, PD Perjuangan menginginkan Presiden segera melantik Budi Gunawan. Rebu malam Pak Jokowi telpon Pak Nopanto tentang mengasih tahu bahwa Pak Budi Gunawan tidak dilantik. Nah kemarin Pak Bini Harman mewakili pimpinan Komisi 3 ya karena saya di Bungedan Pak Ajis tidak ada ya dimintakan pendapat hukumnya ya itu yang bisa saya sampaikan ya pastilah normatif hukum tidak bisa gitu loh dalam artian tidak melantik itu tidak bisa harus dilantik dulu baru dia menggunakan hak prerogatifnya lagi gitu loh inilah yang harus dijelaskan ada pembatasan tentang hak prerogatif Sikap kami sampai sekarang belum berubah kami tetap meminta Presiden Jokowi untuk melantik Pak Budi Gunawan kalau memang dibatalkan nanti tidak ada hak prerogatif baru ada sikap-sikap dari UBDIP? menunggu arahan arahannya apa? Presiden harus segera menyelesaikan persoalan ini ya itu kan hak prerogatif Presiden ya putuskan aja siapa yang terbagus itu kan hak prerogatif Presiden kalau itu intervensi dong Bang? siapa? intervensi Presiden pada hukum yang sedang berjalan oh enggak bukan soal hukum yang penting siapa yang menjadi Kapolri itu kan hak prerogatifnya Presiden tetapi prosesnya harus dijalankan ya kan? harus selamatkan nih masa Polri enggak punya Kapolri? belum pernah dalam sejarah ini begini begitu lama ya Indonesia enggak punya